Hai, selamat datang di channel Jendela Dunia, Dunia Dalam Cerita. Kali ini saya akan menceritakan sejarah virus menari yang berujung kematian. Langsung saja kita simak penjelasannya di video ini. Menari adalah seni yang berasal dari gerakan tubuh berirama yang biasanya diiringi dengan seni musik. Tarian dapat menunjukkan ekspresi, emosi maupun untuk doa dalam sebuah ritual. Jadi secara harfiah, seni tari adalah proses penciptaan yang didasari oleh rasa dan karsa berupa gerakan tubuh berirama dan diiringi oleh musik. Di Eropa, abad pertengahan sering dianggap sebagai abad kegelapan, era yang dipenuhi tigus sehingga menimbulkan banyak wabah penyakit, kekacauan, dan kekerasan yang tidak masuk akal. Salah satu yang paling aneh adalah dancing mania atau wabah menari mematikan. Di daratan Eropa antara abad ke-11 hingga abad ke-17 ada sejumlah laporan aneh tentang kemunculan wabah menari atau juga dikenal sebagai tarian ST John dan tarian ST Pitus atau disebut dengan Santo Pelindung Penari Katolik. Cerita bermula ketika selompok orang melakukan tarian tak menentu dalam keadaan tak sadarkan diri. Di setiap harinya, jumlah orang yang menari justru semakin banyak dan beberapa musisi yang terlenah mulai bergabung hingga menari keribuan peserta lain hingga adegan itu tampak seperti lukisan pemenangan yang mengerikan. Dalam wabah tarian yang lebih parah, pelasan orang akan menari hingga mereka mati kelelahan. Salah satu wabah menari yang terdokumentasi dengan baik terjadi sekitar Juni tahun 1374 di Aisjen Jerman yang saat itu merupakan bagian dari kekaisaran Romami Suci. Para penari membentuk lingkaran berganda dengan tangan dan telah kehilangan kesadaran dan mereka terus menari hingga berhari-hari sampai akhirnya jatuh ke tanah dalam keadaan lelah. Fenomena ini akhirnya berkembang luas di tanah Eropa. Orang-orang yang kenapa buktarian ini ditandai dengan kejang epilepsi. Mereka yang terkena dampak jatuh ke tanah tak sadarkan diri, terengah-engah dan berusaha untuk bernafas sehingga mulut mereka berbusa dan tiba-tiba muncul tarian lain di ujung maut. Setelah itu, fenomena tarian maut ini muncul di negara Perancis lebih tepatnya pada tahun 1518. Sekitar 700 orang meninggal akibat menari selama berhari-hari tanpa istirahat. Korban dalam fenomena ini didominasi oleh kaum perempuan. Laporan lain bahkan mengatakan bahwa dancing mania abad ke-14 dari Aisin menyebar ke kota-kota terdekat di sekitar kekasaran Romami Suci yang ditemukan di Jerman, Belanda, dan Belgia. Belakangan sejumlah teori muncul untuk menjelaskan fenomena aneh ini. Sebuah makalah edisi tahun 2009 di jurnal medis The Lancet menyebut bahwa wabah menari kemungkinan terjadi karena orang-orang deracuni tepung terkontaminasi ergot yaitu jamur yang tumbuh di gandum hitam. Paparan alkaloid, jangka panjang yang disebabkan jamur dapat menimbulkan berbagai gejala termasuk kejang dan gangguan psikosis. Ergot diketahui mengandung asam disergat, merupakan salah satu bahan pembangun kimiawi yang ditemukan dalam asam disergat di etelimida dan lebih dikenal sebagai LSD. Beberapa penyakit atau kontaminan serupa lain telah diaktifkan dengan ergot, tapi tampaknya tidak mungkin ergot bisa menyebabkan epidemi seperti fenomena menari ini. Kemungkinan lain adalah keadaan perubahan masal yang disebabkan oleh tekanan psikologi ekstrim selama beberapa dekade akibat panden buruk dan penyakit ganas. Sebagai alternatif, beberapa catatan menyebut fenomena wabah menari mirip dengan ritual yang terlihat di berbagai budaya di seluruh dunia. Dari sekian, banyak teori yang dikemukakan peneliti. Ada satu yang mungkin lebih masuk akal, yaitu wabah menari disebabkan oleh penyakit psikogenik masal yang terdadang disebut histeria masal. Psikogenik masal terjadi ketika sekelompok orang mengalami gejala psikologis atau fisik yang sama sebagai respon terhadap suatu acaman baik nyata maupun hayalan. Demikian penjelasan singkat dari jendela dunia tentang sejarah virus menari yang berujuk kematian. Jika ada salah dalam penyempatan olasi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih telah menonton!